Terima kasih telah menonton 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 Secara jujur saya bilang Saya belum jelas Paham tentang konsep itu apakah Yang dimaksud dengan Najak Bali Apakah itu artinya kita kembali ke Bali Kuno apakah itu artinya Konsep pemberdayaan ekonomi terhadap Masyarakat Bali yang semakin terpinggirkan Apakah ini Cara atau sikap kita untuk melawan Globalisasi ini tidak jelas Yang jelas dalam permukaan yang saya lihat Kebanyakan wacana itu Itu cukup menghibur dan cukup menghibur orang Bali Dan hampir banyak diterjemahkan menjadi Jadi kayak apa namanya Mensolidkan identitas seperti itu Ya sebagai pemuda Emang lebih suka Apa ya lebih suka Bikin budaya sendiri Jadi kita punya jati diri sendiri setelahnya Permasalahan kita Dengan bergembangnya zaman Semakin banyaknya Seperti ahli-ahli Menemukan atau menciptakan Itu kan sama aja seperti kita Menemukan atau menciptakan budaya baru Jadi kita dituntut untuk Menjadi Apa ya Menjadi Menjadi membuat Budaya baru Pembangunan di Bali ya Industri pariwisata ini Butuh Industri pariwisata kan sangat butuh image Seolah-olah Bali masih Lestari Tidak berubah Bali sukses memadukan Antara Yang dulu Yang modern Yang tradisi Dengan yang Kemajuan Itu juga Ikut Apa namanya Tari-tarian Apa main gambelan di Banjar Dulu enggak ada Enggak ada Orang Orangnya Anu cari makan Kesawah gitu Kalau ada upacara Harus kalau ada Bisa ada kesenian gitu Siapa yang main nanti Biasanya kalau ada Harus ada gong Ada aja spesial Orang cari memang Anunya Pemainnya Jadi Tidak harus dari Banjar itu Dah Dah Tapi rata-rata Orang tua apa Masih muda Yang pemain-pemain gambelan Yang maling tua Orang tua-tua Ya jarang Orang tua dulu Eh orang muda dulu Males sebenarnya Tapi Gimana Asiknya di konser Daripada Asiknya Saya main gambelan Itu daripada Daripada Main gambelan di Banjar Mendingan main Saya main band Kalau dulu Jamannya gongnya Enak muda Suka ngepanyol Sekarang kan Kalau saya Misalnya Enak muda Suka main Anak-anak muda Kalau dulu Enggak ada Apa Main anak Apa-apa Enggak Anu Gambelan Itu kita Nyewa Agong Itu nyewa Kalau sekarang Lebih banyak kegiatan Anak-anak Caru di Banjar Itu seolah Yugung Didian Kalau saya sendiri Gimana lagi Enggak tertarik ke dunia Seni, budaya Dan tradisi Bali Tapi enggak ingin Gimana ya Enggak ingin Melupakan Budaya dan tradisi Bali Lah Gitu Kalau ditanya Masa bersalah Salah Saya salah pesan Salah Salah Dan merasa senang Jadi Enggak bisa nari Enggak apa-apa Zaman dulu Enggak Enggak bisa Memang orang Bikin penari Spesial Kalau ada upacara Kita nyewa Dia Gitu Pokoknya Lebih banyak Kegiatan Anak-anak sekarang Orang Misalnya dikatakan Orang-orang tuh Kalau masalah nari Cewek Itu wajiblah bisa Bukannya seperti saya Dia kan menari Ngagam saja Saya tidak bisa Memang enggak senang Cuma Emang dari sononya Enggak senang Gimana lagi Emang tidak tertarik Dengan hal-hal yang seperti itu Tapi kamu tidak merasa bersalah Tidak Saya tidak Saya sangat tidak Merasa bersalah Karena saya Walaupun saya tidak Ya Bisa dikatakan Enggak senang Tapi saya enggak ngelupakan Itu Itu tradisi saya Itu budaya saya Saya enggak ngelupakan Saya enggak ngelupakan Saya enggak ngelupakan Ini Enggak tahu Upacara ubataan Enggak Enggak Main musik-musikan Ini musik apa namanya Tanya aja sama dia Musiknya apa namanya Gambelan 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 apa Ceng-ceng Terima kasih